Nah, apa nih keinginan Bapak nih? Punya motor buat wajah aja. Punya motor? Iya. Emang Bapak bisa bawa motor? Bisa. Oh, bisa. Pak Bos! Nih, taruh makan nih Pak Bos. Hah? Sini nih. Pak, sebelum kita ngangkat lagi nih, Setiap manusia kan pasti punya harapan. Iya. Apa harapan Bapak nih? Harapan saya, Mas, untuk membahagiakan istri. Untuk membahagiakan istri. Sama anak-anak. Sama anak-anak. Iya. Itu terbaik Pak. Iya. Selain Bapak dapat uang, Bapak juga dapat pahala itu ya kan. Karena menafkahi anak dan istri. Semangat tuh Pak ya. Iya. Kita tos dulu deh. Nah. Ayo Pak. Pak Bos! Dua lagi nih Pak. Iya. Sini ya. Oke. Udah selesai nih? Udah, Mas. Alhamdulillah. Pak Bos! Udah kelar nih Pak Handy. 15 bambu tonton tadi ya? Iya. Oh ya, oke. Makasih ya. Makasih ya Pak. Pak, kalau mau tanya soal keinginan kan pasti Bapak punya sesuatu keinginan dong. Nah. Punya. Apa nih keinginan Bapak nih? Punya. Punya motor. Buat wajah gitu. Punya motor? Iya. Emang Bapak bisa bawa motor? Iya bisa. Oh bisa. Terus selain itu? Selain itu buat kambing gitu. Ternak gitu. Oh Bapak pengen ternak juga. Karena Bapak, karena disini ya capek juga ya kerjanya ya. Iya. Ini sekarang kalau habis dari sini Bapak kemana nih? Pulang. Pulang? Iya. Saya boleh ikut ke rumah Bapak? Boleh. Iya Pak. Kita ke rumah Bapak ya. Oh susah banget ya Bu. Iya. Ini jualannya kenapa pada nggak ada yang mau beli sih Bu? Udah punya. Oh udah pada punya. Jadi makanya nggak ada yang mau beli. Iya. Susah juga ya. Susah. Aku mesti nawarin kemana lagi kalau kayak gini ya. Iya mau beli beras ya Bu ya? Iya. Buat anak jajan. Aku usahain ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Hai Kaeno. Ibu apa kabar? Hai. Sehat Ibu? Sehat. Wah keren. Yuk kira-kira sini ya. Oke. Oke. Ibu berarti pekerjaannya dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk ini ya? Jam 8 sampai jam 4. Sampai jam 4. Itu ngapain aja Ibu? Itu micenan rumput. Ambil rumput. Ambil rumput. Ambil rumput. Jukut. Oh biar nggak ini ya. Jadi kalau misalnya rumput-rumput yang liar. Oke. Yang kalau misalnya ada di sawah itu bisa ngeganggu padi pertumbuhan tadi. Ya biar nanti ketika panen padinya itu semua baik gitu ya. Baik. Oke. Ibu gimana? Kerjaan seperti ini capek nggak? Capek. Capek? Mau kerja gini terus atau mau berubah? Berubah. Nggak berubah? Iya. Kenapa nggak berubah? Maksudnya kenapa nggak ambil langkah untuk oke saya mau usaha, saya mau apa? Yang itu jualan gorengan. Pengen jualan gorengan. Ini saya buka aja ya. Iya. Ya dibuka aja ya. Oke. Mau jualan gorengan. Mau jualan gorengan. Kenapa nggak jualan sekarang kalau gitu? Nggak, nggak punya modal. Oh nggak punya modal. Mungkin untuk gorengan kan harusnya modal nggak banyak ya Kak Eno ya. Maksudnya cuma gorengan paling cuma tempe, tahu, bakuan tepung gitu ya alatnya. Kayak kompor gitu ibu ada nggak? Nggak ada. Kompor nggak ada? Nggak ada. Terus masak sehari-hari pakai apa? Pakai sulu. Sulu itu dari apa tuh ya? Dari hutan. Oh berarti harus ditiup gitu juga? Oke, oke. Ini anaknya umur berapa ini? Siapa yang namanya? Andi. Andi, oke. Andi umur berapa? Empat tahun. Empat tahun. Empat tahun berarti ya bisa dibilang ini emang agak kurus ya Bu ya? Ya karena? Oh nggak punya sendal. Nggak punya sendal. Nggak punya sendal. Aduh. Ibu punya berapa anak? Dua. Dua anak? Ini anaknya paling kecil? Iya. Satu lagi usia? 13 tahun. 13 tahun. 11 SMP. Tetap sekolah ya? Di sekolah. Berarti tidak putus sekolah ya? Iya. Nah ini luar biasa ya. Saya suka dengan orang-orang yang mungkin ada kekurangan. Ya mungkin finansialnya tidak seperti kita yang di ibu kota. Tapi saya suka ketika mereka tetap sekolah dan tidak putus sekolah ya. Jadi apapun itu yang namanya pendidikan itu nomor satu. Karena yang bisa merubah kehidupan kita hanya Tuhan kita dan pendidikan. Ya setuju ya Kak Eno ya. Kak Eno juga lagu-lagunya kan itu semua tentang pendidikan juga. Ngajarin juga gitu. Kak Eno, sudah seharian bersama dengan Ibu Aan ini? Menurut Kak Eno gimana? Memperhatikan banget sih. Ya. Kalau saya dengerin cerita dari Ibu Aan gitu ya. Buat teman-teman juga. Sekarang informasi. Dengan pekerjaan yang lumayan barat. Datang ke sawah. Dibayar sehari. Itu pun kalau dikasih cuma 6.000 rupiah. 6.000 rupiah, oke. 8.000 rupiah. Itu cukup hanya buat beras aja. Buat lauk tuh nggak bisa. Nggak ada. Jadi ibaratnya ini kalau mau makan sehari-hari cuma makan nasi putih aja. Nasi pun sama ikan asing aja. Jadi memang cukup berhenti hatikan banget. Sedangkan punya 2 orang anak. Ya. Yang satu masih butuh biaya pendidikan. Tentu saja adik kita yang kecil ini, Andi juga masih butuh gizi yang seimbang. Pasti. Karena dia butuh bertumbuh kan. Masa pertumbuhan. Masa-masa pertumbuhan. Jadi kayak ibaratnya untuk kasih makanan yang layak aja nggak bisa. Nggak bisa, oke. Karena tak hidupannya. Kok masih hidup? Oke. Oke kalau begitu secara singkat saja ibu kalau misalnya dapat rezeki nomplok hari ini. Mau untuk usaha apa? Mau untuk usaha apa? Gorengan. Gorengan. Oke. Jualan gorengan di sini atau keliling? Keliling. Keliling. Saya boleh minta dengan hormat ibu ulurkan tangan seperti ini dan ibu berdoa dulu. Ya. Saya punya kejutan untuk ibu. Selamat ibu Aan. Anda berhak mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah. 15 juta rupiah sudah ada di tangan ya. Ibu harus belanjakan minimal 7 jenis barang yang berbeda. Kemudian harus dihabiskan. Kalau tidak habis uang ini kembalainya akan saya ambil. Oke. Kemudian ingat tadi belanja hal yang menjadi kebutuhan bukan keinginan. Setelah ibu pegang uang ini tidak boleh dimasukkan ke dalam kantong harus selalu kelihatan oleh timekeeper saya Zara. Dan juga tidak boleh mampir ke rumah saudara atau rumah siapapun. Ingat ya. Sudah jelas semuanya? Jelas ya? Oke. Dan hari ini akan ditemani oleh Zara yaitu timekeeper saya dan juga Bang Dimas dari. Siap dari Prima Poli. Mantap. Oke kalau begitu waktunya ada berapa Sarah? 30 menit. Yeay. Oke saya minta Kaeno bantu kawan daunnya 54321 jemput impianmu. Sama-sama ya. Oke. Minta Kaeno bantuan. Sama-sama. Minta Kaeno bantu kawan daunnya 55321. ums. Tiga. Dua. Satu. Jemput kawan daunnya. Jemput tinggal kawan. Ayo bantu. 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 Pak, naik ini. Pak, Pak, Pak. Kita mau dianterin ke pasar mana, Bu? Baru panjang, baru panjang. Pasar baru panjang ya? Dianterin ya, Pak. Ayo naik, naik, naik. Naik, ayo, ayo. Kalau mungkin satu hal yang tadi harus dibeli oleh target kita, kira-kira apa tuh, Kak? Sebenarnya kalau aku sih mikirnya yang harus dibeli adalah modal buat usaha. Modal buat usaha? Modal usaha. Maksudnya kayak, let's say, belum punya peralatan masak yang proper. Oke. Mungkin itu yang harus dibeli, karena nanti dari modal usaha itu buat masakan, dia bisa jualan. Nah, setuju ya. Untuk pagi ibaratnya. Kita ini jangan cuma ngasih ikan, tapi ngajarin cara mancing. Ya, setuju banget. Oke, jadi untuk pemirsa yang penasaran, target kita belanja apa saja, jangan kemana-mana tetap di Uang Kaget Lagi! Terima kasih. 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 Terima kasih.